Kisah Bangsa Petualang Jeli 17 Lantas si Nona bertindak cepat. Tiba di depan, ia berhenti di belakang pintu angin. Segera juga ia menjadi tercengang. Tetamu yang datang terdiri dari dua orang. Mereka lah orang-orang yang si Nona kenal. Hanya mereka orang-orang yang kedatangannya tidak disangka-sangka. Mereka lah Toan Kui Chiang serta istri. Toan Kui Chiang menjadi menantu keluarga Toa, ketika pihak Ong menghancurkan benteng Hui Hong Che di gunung Hui Hong San, hingga lima saudara Toa itu menemui ajalnya secara hebat, pihak Ong telah menerka bahwa nanti satu waktu dia bakal datang mencari balas. Hanya setelah berselang tujuh tahun, Ong Pek Tong dan keluarganya mau percaya dia tak bakal datang. Siapa tahu, sekarang dia muncul di waktu malam. Baru sekarang Yan Ie mengerti. Kata dia di dalam hati, pantas saya menyuruh aku keluar. Kiranya merekalah si tetamu. Ini sulit. Kalau sampai terjadi bentrokan, bagaimana dengan aku? Toan Kui Chiang mempunyai hubungan sangat terat dengan pihak Molek. Inilah Yan Ie ketahui baik sekali. Kalau sekarang Kui Chiang datang untuk menuntut balas, sukaruntuknya tidak menghadapi tetamu itu. Inilah sulitnya. Maka ia lantas berdiam saja di belakang pintu angin itu, matanya mengawasi, telinganya mendengari. Selama itu terlihat sikap tawar dari Ong Pek Tong. Aku numpang bertanya, Tuan Tai Hiap, kata tuan rumah itu, sekarang ini Tai Hiap berdua datang kemari, adalah ini disebabkan Tai Hiap mampir karena kebetulan lewat di sini atau dengan maksud sengaja? Tanpa urusan tidak nanti aku datang menjenguk, Kui Chiang menjawab. Dengan sebenarnya kami datang karena satu maksud. Kami mempunyai urusan. Ong Pek Tong tertawa dingin. Kalau seorang kuncu berkata-kata, itulah seumpama dicambuknya seekor kuda yang larinya pesat kata dia. Tai Hiap, sekarang ingin aku tanya kau, apakah Tai Hiap masih ingat akan kata-katamu yang dikeluarkan dahulu hari di atas gunung Hui Huah San? Apakah yang itu waktu aku katakan Kui Chiang tanya? Dahulu hari itu di atas gunung Hui Hong San aku tengah. Berbicara dengan Tau Lotoa, menyahu Tong Pek Tau. Ketika itu kau, Tuan Tai Hiap, sebagai orang bukan orang rimba hijau, kau telah mengatakan bahwa kau tidak mau campur tahu urusan kedua keluarga Ong dan Tau. Kemudian, kau berdua istrimu telah mengadu silap dengan Hong Kong Jie dengan membuat perjanjian. Hal itu telah diketahui dan diterima baik oleh istrimu juga. Janji itu ialah, siapa menang dan siapa kalah, urusan ialah urusan kamu dengan Hong Kong Jie seorang, kamu tidak bakal memusuhkan keluarga Ong. Bukankah demikian kata-katamu sewaktu itu? Kui Chiang bersikap keren. Ong Cecu, ia kata, tawar, mengapa tanpa menanya tegas lagi kau lantas menyangka kami datang kemari guna menuntut balas untuk keluarga Tau itu? Mustahil kah kecuali urusan itu aku Tauan Kui Chiang tidak dapat datang kemari? Pek Tong tercengang. Tapi dialah seorang yang berpengalaman dan licik. Hanya sejenak, lantas dia tertawa terbahak. Maaf katanya. Kalau begitu teranglah aku si orang tua keliru mengerti. Aku bersyukur yang Tai Hiap Sudi menganggap aku si orang tua sebagai sahabat, sehingga Kak Sudi datang menjenguk aku. Sungguh, bagaimana aku beruntung. Anak Liong, lekas menyuguhkan teh. Tahan dulu berkata Kui Chiang, tawar. Teh tak diminum tak apa, itulah urusan tak berarti. Ong Cecu, kembali kau keliru. Pek Tong melengak pula. Bagaimana, eh tanyanya. Malam ini kami berdua datang kemari, kesatu bukan untuk menuntut balas, kedua bukan untuk mengunjungi sahabat. Mana berharga aku untuk menjadi sahabat dari Cecu? Cuan rumah mengawasi. Jikalau begitu, untuk urusan apakah Toan Tai Hiap datang kemari dia menanya. Toan Kui Chiang melirik tajam kepada Ong Liong Kek. Aku mempunyai seorang sahabat kekal yang mempunyai anak perempuan, ia menjawab. Aku datang untuk anak perempuan itu. Anak itu telah diculik oleh Sio Cecu kamu, dibawa ke sini. Sekarang aku minta supaya anak itu dimerdekakan. Liong Kek melengak, tetapi segera dia membuka mulutnya, ngaco belu. Kapannya aku menculik seorang anak perempuan. Parasnya Kui Chiang merah padam, tangannya meraba gagang pedangnya ye. Anak Liong Kek, tong membentak putranya. Di depan Toan Tai Hiap tak dapat kau berlaku kurang ajar. Kemudian lantas ia menoleh kepada tetamunya, untuk meneruskan sambil tertawa manis, anakku ini selalu berada di sampingku. Taruh kata benar satu waktu dia berlalu dari sampingku, tidak nanti dia sampai menculik anak perempuan orang. Itulah perbuatan yang merusak martabat. Toan Tai Hiap, mungkin Tai Hiap telah keliru mendengar kata-kata orang. Pek Tong berkata demikian dengan hatinya berpikir keras. Jadi orang datang untuk he-e lengsong. Ia bingung juga. Sebisanya ingin ia menyangkal. Paling dulu ia ingin supaya Kui Chiang tak tahu jelas akan tuduhannya itu. Alis Seng tetamu bangun berdiri. Aku Toan Kui Chiang, jikalau aku tidak tahu pasti, tidak nanti aku berani datang ke lembah Liong Binko ini katanya Nyaring. Nona itu bernama He-e Lengsong. Sekarang kau. Boleh tanya anak musti kamu ini, benar atau tidak dia kenal Nona He-e itu? Tidak salah Liong Kek berkata cepat. Aku memang kenal Nona He-e itu. Dia juga sahabatku. Kau mempunyai bukti apa berani menuduh aku menculiknya? Memang benar Pek Tong membenarkan anaknya itu. Ia tidak menjadi gusar yang si anak mendahului ia menjawab. Memang merek. Berdua bersahabat satu dengan lain. Seorang yang tidak dikenal barulah dapat diculik, tetapi seorang sahabat, bagaimana dapat dia dibawa lari? Sahabat seharusnya diundang. Kui Chi yang tertawa dingin. Tanpa penjelasan kamu tentu masih hendak menyangkal katanya. Pada tanggal 27 bulan yang lalu kamu menculik si Nona dan ibunya dari dusun si Kong Chun di gunung Giyok Liyong San Satu Alu pada tanggal 4 bulan ini, Nona He-e sendirian telah dibawa ke lembah Myong Binkok ini. Ketika itu si Nona sudah terkena obat bius yang membuatnya tak berdaya sama sekali. Anakmu itu, dengan menggunai sebuah juli kecil telah membawa Nona itu. Jalan yang diambil ialah pintu samping di ujung kanan kebun bunga kamu. Benar atau tidak? Petong dan putranya kaget sekali. Kui Chi yang bicara aperti dia menyaksikan dengan matanya sendiri kejadian itu. Dalam sekelebatan saja timbul pertanyaan di dalam hatinya masing-masing, apakah ada metu-meti musuh yang mengeram di dalam Lyong Binkok? Kui Chi yang cuma berhenti sebentar, ia melanjuti pula, kalakalanya tetap nyaring, ayahnya Nona He-e itu menajdi saudara angkatku. Si Nona juga menjadi tunangan sahabat karikku lem. Cien. Maka itu urusannya si Nona tidak dapat aku tidak campur tahu. Ong Petong masih mau menyangkal, masih dia hendak memohon bukti, akan tetapi Ong Lyong Kek yang berani telah habis sabar. Toan Kui Chi yang kau ngacobelo dia berseru. Nona He-e itu ialah tunanganku. Ada sangkutan apakah aku dengan si orang si lem? Tidak salah. Memang sekarang si Nona berada di dalam lembah kami ini, malah segera kami bakal merayakan pernikahan kami. Kau baiklah berlaku sedikit sungkan, mungkin aku nanti mengundang kau minum arak kegirangan. Jikalau kau masih tetap ngoceh tidak keruan, awas, nanti aku lemparkan kau pergi. Bagus betul kata Kui Chi yang dingin. Menurut kata kau ini, jadinya Nona He-e sendiri yang sudi menikah denganmu, bukan? Pasti sahut Lyong Kek dengan temberang. Sudah terlanjur, dia membelar. Dia toh bukan gadismu. Kalau dia suka menikah denganku, hak apa kau punya untuk mencegahnya? Tau Sian Yeo yang semenjak tadi diam saja menjadi gusar sekali. Angin busuk bentaknya. Mana mungkin Nona He-e sudi menikahi kau bangsa cilik tidak keruan? Jangan kau menyangkal Kui Chi yang pun membentak. Nona He-e berada di sini, lekas undang dia keluar, kita nanti tanya dia, segala apa lantas menjadi terang. Kurang ajar Lyong Kek membentak. Mana dapat tunanganku sembarang menemui kamu? Sian Yeo habis sabar. Engkau kata ia pada suaminya, Nona He-e benar berada di sini, bukti sudah ada, buat apa melayani dia mengoceh? Buat apa kita mengadu bicara dengan segala bangsat? Dia tidak mau mengasih izin Nona He-e menemui kita, mustahil kita tidak dapat masuk ke dalam untuk menggeledah? Ong Petong melihat suasana buruk itu. Akulah ketua ikatan rimba persilatan, aku minta kamu memberi muka padaku kata dia nyaring. Dia habis daya, sengaja dah menyebut-nyebut diri sebagai ketua ikatan rimba persilatan, Lok Lim Beng Cu. Tapi justru dah menyebut itu, justru dah menyebabkan nyonya kuih yang naik darah. Nyonya ini menjadi ingat sakit hati kelima saudaranya yang terbinasa di tangan keluarga Ong ini. Maka ia bagaikan api ditambah minyak. Peduli apa kau ketua ikatan atau bukan ia berseru. Kau men gila, hendak aku membuat perhitungan denganmu. Ong Petong mengulapkan tangannya. Baiklah dia berseru. Baik, lawan padanya. Terang-terang mereka ini menimbulkan urusan yang tidak-tidak. Terang mereka datang untuk pembalah, In keluarga Tau. Ser demikian suara angin menyambar. Iiba-tiba sebuah senjata rahasia yang merupakan buah berduri menyambar ke arah Sian Nyo. Itulah serangannya seorang sebawahannya Ong Petong. Dia memang pandai menggunai senjata rahasia yang dipakaikan racun. Dia tahu nyonya Tuan pandai menggunakan kim tan, peluru emas, maka dia mendahului turun tangan. Sian Nyo dengar suaranya senjata rahasia itu, Ia tertawa dingin. Makhluk apa berani main gila di depanku katanya. Baiklah aku lebih dulu bikin buta matamu. Kata-kata itu telah segera dibuktikan. Panah bekerja dan bersuara, peluru melesap. Lantas di sana terdengar jeritan hebat, muka si pembokong lantas saja mandi darah. Sebab dua-dua matanya telah kena dihajar. Di lain pihak terdengar pula jeritan dari seorang taubak yang roboh terguling. Hanya dia roboh terhajar senjata rahasia kawannya, sebab senjata rahasia itu kena disampok sinyonya dan nyasar kepadanya. Selaka taubak itu. Dia menjadi kurbannya racun. Selain dia terluka dan dinasa, di dalam tempo yang cepat, darah keluar dari mulut, hidung, metu dan telinganya. Tau Sian Nyo tidak berhenti sampai di situ. Lagi tiga kali ia menarik panahnya yang seperti jepretan itu. Kali ini ia menyerang Ong Pek Tong pada tiga arah, atas, tengah dan bawah. Ong Pek Tong berkelit ke samping, sedang Ong Leong Kek, putranya, menolongi menangkis dengan kipasnya. Beng Cu itu ketua ikatan rimba hijau berkelit terlalu cepat. Peluru yang ketiga menyusul ke kepalanya, justru di saat ia mengangkat kepala habis berkelit itu. Tepat, jidatnya kena terhajar, hingga jidatnya itu mengucurkan darah. Kurang ajar dia mendam perat saking gusar. Aku telah memberi muka kepada kamu, kamu justru main gila. Kalau hari ini aku membuat kamu dapat keluar dari pintuku, Ong Pek Tong tidak ada punya muka untuk hidup lebih lama pula dalam rimba hijau. Beng Cu, jangan gusar berkata seorang pendekta gemuk di belakang ketua itu. Nanti aku bereskan ini perempuan galak. Berkata begitu, si pendeta berlompat maju sambil memutar siantung, tongkatnya, yang panjang seperti toya. Begitu ia datang dekat nyonya toan, lantas ia menghajar. Hebat sekali tongkat itu turun dari atas ke bawah. Sian Nyo juga gusar, tapi dia berkelit sambil lompat mundur. Baiklah, biarlah kepala gundulmu juga merasai peluru bentaknya. Dan ia mengguna pula panahnya. Si pendekta tertawa berkaka. Segala mutiara sebesar beras pun mau bercahaya terang ejeknya. Pelurumu mana dapat mengenai aku si orang suci. Benar perkataan pendekta itu. Berulang-ulang terdengar suara beradu atau benturan dari peluru-peluru melawan tongkat. Semua peluru itu jatuh wancur. Tongkat diputah begitu rupa hingga tubuh si pendekta terlindung rapat sekali. Toan Kwi Chiang menyaksikan itu, ia mengerti si pendekta sangat tangguh, tak dapat dia dilawan keras. Tentu sekali tak suka ia melihat istrinya terancam bahaya. Maka sambil berlompat maju, ia berseru, lepas tanganmu. Pendekta itu bernama Aseng Lu. Dialah orang sesuku bangsa dengan An Lok San, orang suku Ou. Oleh An Lok San, dia diundang bekerjasama, dia diberi kedudukan sebagai Taiho Atsu, atau guru besar. Dia mendapat kepercayaan. Maka itu, setelah An Lok San berserikat dengan Ong Pek Tong, dia dikirim kepada ketua ikatan rimba hijau itu, namanya sebagai pembantu, sebenarnya menjadi pengawas diam-diam. Biar bagaimana juga, An Lok San tidak dapat mempercayai habis pada Pek Tong, ingin ia mengawasinya. Ong Pek Tong bangsa licik, ia tahu hatinya An Lok San itu, ia sengaja berlagak pilon, bahkan sebaliknya, ia perlakukan si guru besar dengan baik sekali, guna mengambil hati orang. Aseng Lu melihat Pek Tong seperti juri terhadap Kui Chiang, dia menjadi tidak senang, karenanya dia lantas maju, guna memberikan bantuannya. Dia juga tidak melihat mata pada Sian Nyo dan Kui Chiang, hingga dia percaya tongkatnya bakal menghajar roboh suami istri itu. Siapa tahu, begitu dia melayani si orang si Toan, hatinya menjadi bercekak. Nyatanya lawan ini tangguh sekali. Toan Kui Chiang tidak mau pedang melawan tongkat, ia berkelahi dengan menggunai tipu silat huruf Gie atau terlepas. Maka pedangnya senantiasa berkelebatan gesit, menyingkir dari setiap gempuran Toya. Maka sia-sia saja segala percobaan keras dari si pendeta, yang sendirinya menjadi seperti terkurung pedang. Kui Chiang melayani sampai sekian lama, lalu mendadak dia berseru, lepas tangan. Dengan pedangnya ia memapas di sepanjang tongkat, yang dipakai menyodok kepadanya, sedang rubuhnya berkelit ke samping. Bukan main kagetnya si orang Oh. Tak sempat dia berkelit, kalau dia tidak melepaskan cekatannya pada Toyanya. Mesti habis terpapas janji jeriji tangannya yang di sebelah depan itu. Tapi dia cerdik, di saat sangat terancam itu, dia melepaskan senjatanya setelah dia menyodorkan itu ke depan, tubuhnya sendiri dibuang ke samping, untuk bergulingan di lantai. Maka itu, bebaslah dia dari bahaya. Sekarang ini Liong Kek telah memperoleh kemajuan, dibanding dengan Kui Chiang atau Ceng, ia melainkan kalah. Seurat, dengan begitu tak usahlah ia mesti kalah begitu cepat seperti si pendekta yang terkubur itu. Aseng lu merayap bangun dan basah dengan keringat dingin dia kaget sekali. Tapi dia lantas maju pula. Dia penasaran sekali. Hanya kali ini dia tidak berani lagi terlalu sembrono. Dengan senjatanya yang panjang dapat dia berkelahi dengan memisahkan diri jauh dari Kui Chiang. Kali ini sulit juga buat si tetamu. Tak lagi ia dapat menggunai tipu silat seperti tadi. Ia sekarang kena dikepung berdua. Dua pembantu lainnya dari Pek Tong lompat maju Mchichka meluruk terhadap Sian Niu. Mereka bukan sembarang orang, sebab semuanya orang-orang kenamaan dari rimba hijau. Yang satu bernama Tau Liyong, yang lain Tau Suhye. Yang belakangan pandai silat Siaw Kimna, ilmu menangkap tangan lawan untuk dipatahkan atau sedikitnya salah urat. Tau Liyong bersenjatakan Pelgoat Siang Lun, sepasang roda matahari rembulan. Tau Sian Niu melawan kedua musuhnya itulah dapat mengimbanginya. Istrinya Tuan Kui Chiang ini, seperti sudah diketahui, mempunyai tiga macam kepandayan. Pertama-tama ialah pelurunya itu, atau Sintan. Yang kedua Kim Kiong Sip Peta, ialah busurnya sendiri, yang dapat digunai sebagai senjata. Dan yang ketiga, Ye Usin Pat Kwa Tu, yaitu ilmu golok Pat Kwa Tu. Ong Pek Tong menyaksikan pertempuran gajil itu, ia masih belum puas, bahkan ia menjadi bertambah penasaran karena pihaknya tak juga memperoleh kemenangan. Dengan satu seruan, ia menetahkan empat taubak besar maju untuk membantu, guna mengepung kepada dua musuh. Itu, diantaranya ialah dia menyuruh pula orang lekas-lekas memanggil datang anak perempuannya. Ong Yan Ie terus mengintai. Sampai itu waktu, tak dapat ia berdiam terus di belakang pintu angin itu. Sulit atau tidak, ia mesti maju. Jelek kalau perbuatannya itu diketahui ayahnya. Begitu ia muncul, ayahnya lantas berkata nyaring, anak Yan, kenapa baru sekarang kau datang? Kau lihat, kita kaum keluarga Ong telah diperhina orang. Jangan bergelisah, ayah berkata si puteri, yang tak menghiraukan teguran. Dua orang ini tentu tidak akan dapat lolos dari sini. Cukup dengan mengasih datang barisan gaotan, mereka pasti bakal kena diringkus. Memang Nona Ong ini mempunyai satu pasukan wanita yang diajari ilmu menggunai gaotan. Itulah barisan yang dulu hari membuat molek mudah tertangkap. Hanya, dengan berkata begitu, sekarang ini si Nona menggunai akal memperlambat waktu. Sebabnya ialah ia tak sudi menempur kuih yang depan berdepan. Ong Pek Tong mengangguk. Baik, katanya. Tak usah pergi sendiri memanggil barisanmu itu, nanti aku perintah orang. Yan Iai tidak berani memaksa. Terpaksa ia menghampirkan ayahnya, guna berdiri di sisinya, untuk menonton pertempuran dasyat itu. Lama-lama kuih yang menjadi sengit. Mendadak dia berseru keras sekali. Tubuhnya bergerak di susul pedangnya, yang memperlihatkan sinar berkilau, menerjang kepada Ong Leong Kek. Si anak muda tidak berani menangkis, ia berkelit dengan gesit. Si pendeta jari. Dia tidak berani maju hanya memutar tongkatnya guna menjaga diri. Dua taubak yang membantu Leong Kek tidak waspada dan gesit seperti cecu yang muda itu, mereka menjadi korban-korban serangannya Kuih Chiang itu. Yang satu kena ditusuk patah tulang iganya, yang lain terbabat kutung dua jeriji tangannya. Kuih Chiang menerobos keluar dari kepungan, hingga dapat ia menghampirkan istrinya. Sian Nio terdesak di kepung dua saudara tau serta dua taubak pembantu mereka itu, dengan datang suaminya, kedudukan menjadi baik kembali. Ong Kek Tong habis sabar, ia pun bergelisah. Tak dapat kita menantikan barisan penggiat ia berseru. Anak Yan, pergi kau bantu kakakmu. Kembalian Ien menjadi terpaksa. Mau atau tidak, ia maju sambil memutar pedangnya. Justeru itu terdengar satu seruan, Nona He'e, lihat. Bukankah itu Toan Tai Hiap? Bukankah aku si pengemis tua bangka tidak memperdaya kau? Ong Leong Kek adalah orang yang paling dulu terkejut, lah kaget berbareng heran. Segera juga ia melihat yang berseru itu Wiwat si pengemis dan He'e Leng Song, Nona yang ia sangka tengah rebahlak berdaya di dalam kamar. Bukanlah secara kebetulan datangnya pengemis itu. Ketika itu Hon dia berpisah dari Leng Che'in, dia lantas pulang untuk menanya muridnya yang menjadi pembawa suratnya. Si murid memberi kepastian kepadanya bahwa surat itu diberikan kepada Hong Huxiong sendiri serta ketika itu di antara mereka tidak ada orang yang ketiga. Jadi di sana tidak ada Hong Hong Jie. Ia menjadi tidak mengerti sekali, sia-sia saja ia menerka-nerka maka akhirnya ia berangkat ke Kiyuguan untuk memenuhkan janjinya dengan Che'in. Hanya sebelum ia tiba di Kiyuguan, Che'in sudah berangkat terlebih dahulu. Orang Shilliam itu berangkat dengan suatu tugas rahasia. Di dalam kantor Tai Siu, kecuali Kwe Chugie, tidak ada lain orang yang mengetahui tugas itu tugas apa. Wiwat berpikir keras karena ia tak tahu kemana perginya si sahabat. Ia lantas menduga, mestinya lenyapnya lengsong disebabkan si Nona diculik keluarga Hong, karenanya tentunya Che'in berangkat ke Liong Binkok, yang menjadi sarangnya keluarga Hong itu. Ia mau membantu Che'in, ia mesti memberikan bantuannya tak kepalang tanggung. Maka itu ia mengambil keputusan, baiklah, aku pergi ke lembah itu. Pengemis itu tidak dapat menerka semua tetapi ia tak gagal seluruhnya. Di luar dugaan, selagi Wiwat tidak bertemu dengan Lam Che'in, ia sebaliknya bertemu dengan Toan Kui Chiang dan Tau Sian Nio, sepasang suami istri jago itu. Kui Chiang berdua istrinya mencari Che'in karena sudah lama mereka bertiga tak pernah bertemu, sudah tahunan. Justeru itu negara lagi tidak aman, maka mereka lantas berangkat ke Kiyo Goan. Mereka berniat memberikan bantuan mereka. Tidak mereka sangka, mereka menubruk tempat kosong. Maka kebetulan sekali, mereka bertemu dengan Wiwat. Kui Chiang mempunyai hubungan yang sangat terat dengan Leng Soat Bwe dan He'e Leng Song. Pasti sekali ia menjadi kaget dan bingung mendengar kabar lenyapnya itu ibu dan anak diculik orang. Oleh karena itu tanpa ayah lagi ia berangkat bersama Wiwat ke Leong Binkok, guna mencari nyonya dan nona itu. Wiwat menjadi tiang lo ketua dari Kepang, partai pengemis dan pengemis terdapat di mana-mana. Karena itu, mudah untuknya mencari keterangan. Bahkan di dalam Leong Binkok juga ada Ang Gaut tanya. Maka itu, begitu ia sampai di lembah itu, ia lantas mendapat keterangan jelas perihal sepak terjangnya keluarga Ong, hingga diketahui pasti adanya Leng Song di dalam lembah itu. Untuk bertindak, Wiwat berdamai dengan Kui Chiang suami istri. Kesudahan mereka menggunai akal. Ialah Kui Chiang dan Sian Hyo berkunjung secara terang-terangan, sedang Wiwat masuk dari belakang secara diam-diam untuk mencari tahu di mana nona He'e dikurung. Kebetulan sekali bagi Wiwat, Leng Song sudah makan obat dari An Le dan dengan lekas dia pulih kesehatannya, ia menemui si nona tengah si nona keluar dari kamar dengan niat mencari Leong Kek. Leng Song tidak takut, bukannya dia lari menyingkir, justru dia mau membuat perhitungannya dengan pemuda yang licik itu. Maka bersama-sama mereka pergi keluar, di saat Kui Chiang dan Sian Hyo menempur musuh-musuh yang mengurungnya. Nona He'e, kau seru Leong Kek, heran bukan kepalang. Aku kenapa balik tanya si nona? Bukankah aku telah tidak diracuni hingga mati olohmu? Brett begitu terdengar dan ujung bajunya Leong Kek kena dirobek ujung pedangnya si nona, yang menyahutinya sambil menerjang. Dalam kaget dan juga mendongkol. Leong Kek membuat perlawanan dengan kipasnya. Ini membuat si nona bertambah sengit, hingga ia menyerang bertubi-tubi tanpa menghiraukan di dalam ilmu silat ia sebenarnya menang unggul sedikit sekali. Leong Kek terdesak. Kembali bajunya kena dirobek, bahkan ujung pedang mampir di dadanya. Syukur ia masih sempat melenggakkan diri dengan tipu silat tiat poan kio, atau jembatan besi, hingga dadanya dapat dibikin lempang ke belakang. Lantas darahnya munkrat keluar membasahkan dadanya itu. Leng Song penasaran, dengan alis berdiri, dia berkata nyaring, bangsa terendah tidak tahu malu. Hari ini ialah hari lu bernyata karan kejahatanmu. Apakah kau masih memikir untuk kabur? Hektometer. Kata-kata itu disusuli dengan tikaman pek hang keanjit, atau biang lalap putih menghalangi matahari. Ujung pedang meluncur ke arah kerongkongan. Di saat Leong Kek bakal menerima kematiannya, tiba-tiba pedang lengsong ada yang tangkis. Waktu Nona He-E mengawasi, ia melihat Yan I-E yang menjadi pembela cecu muda itu. Ia pun melihat alisnya si Nona turun dan matanya mengembeng air. Itulah bukti si Nona sangat berduka dan menyesal, dia seperti memohon maaf. Ketika itu digunai Leong Kek buat segera menyingkirkan diri, dalam hal mana ia berhasil karena Nona He-E tidak mengejarnya. Ong Pek Tong mengenali Wiwat, lantas dia berseru, Wilo Tiang. Kita ada bagaikan air sungai dan air kali yang tidak saling mengganggu, kenapa sekarang kau memusuhkan aku? Si pengemis menjawab dengan tertawanya yang nyaring. Ong Pek Tong katanya, baru sekarang kau tahu takut. Ya, tapi kau benar. Sudah banyak tahun kau menjadi Loklin? Bengcu, aku si pengemis tua belum pernah mencari kau untuk mengangguk-angguk kepala di hadapanmu. Kata-kata mengangguk-angguk kepala itu ialah istilah dalam dunia rimbah hijau atau kaum sungai telaga, artinya mencari gara-gara. Ong Pek Tong melengak, atas mana si pengemis melanjuti kata-katanya, kau tahu, sekarang kau lain daripada dulu. Sekarang kau membantu An Lok San yang melakukan pemberontakan, yang membuat rakyat jelata menjadi bersengsara. Maka sekarang aku tak mau memandang mata lagi kepadamu. Tapi baiklah kau mengerti, musuh ialah musuh, dari itu aku si pengemis tua, tak sedih aku membunuh kau, jadi kau jangan khawatirkan aku. Untuk membunuhmu, ada orang lainnya. Mulut wiwat bekerja, tangannya bekerja juga. Dua orang taubak menghadang di depannya ia sambar mereka itu, sembari mencekuk. Ia tertawa dan kata, aku tidak membunuh si bangsat tua, tetapi ada gantinya dua bangsat muda ini untuk aku melampiaskan hatiku. Kedua taubak itu tercengkeram tulang-tulang sepundaknya, mereka merasakan sakit bukan main, mereka berkauk-kauk bagaikan babi disembelih, memohon ampun, tetapi si pengemis mengangkat rubuhnya, untuk diputar di atasan kepala. Mendadak pengemis itu tertawa nyaring dan kata, baiklah, mengingat kamu cuma menganut biang, suka aku memberi ampun kepadamu. Lantas mereka dilemparkan keluar pintu, hingga mereka roboh menggabruk. Mereka dapat tak mati tetapi semenjak itu, habis sudah tenaga mereka, tak dapat mereka bersilat pula disebabkan remuknya tulang-tulang pundaknya itu. Dengan tibanya biwat dan lengsong, pihak Leong bingkuk menjadi kacau. Sian Nimar mendapat hati, sambil berseru nyaring ia menyerang Tau Leong dengan goloknya, golok Biantu yang tajam, sedang dengan busur Kim Kiong di tangan kiri, ia menyempok Tau Suye. Ketika itu Tau Suye justru menyerang dengan tipu silat loat intian jit atau membalik mega, melihat matahari. Ia hendak menghajar lengan Sinyonya. Sinyonya juga lagi menggunai tipu, sebab penyerangannya kepada Tau Leong itu gertakan belaka. Tak ampun lagi, jari-jari tangannya Tau Suye kena terhajar busur Sinyonya, kontan dia menjerit kesakitan. Dia merasa sakit sampai di ulu hatinya. Sian Nio tidak melihat Leong kek, sebaliknya, ia mendapatkan yan ii, hatinya menjadi sangat panas. Ia ingat kebinasaannya sekalian kakaknya. Maka ia lompat kepada Nona itu. Justru itu, lengsong menteri riakinyonya Tauan ini, Bibi, serahkan bang satu wanita kecil itu padaku dan dia lompat mendahului, guna menghampirkan Nona Ong. Ong Petong Gusar, sambil mencaci, ia tanya siapa di antara orang-orangnya yang mau membekuk Sian Nio. Dia menyebut-nyebut Sinyonya jahat. Ia menjanjikan upah besar kepada orangnya yang berhasil membekuk Nyonya jahat itu. Sian Nio murka sekali. Kau tidak mencari, akulah yang mencari kau bentaknya. Hendak aku membuat perhitungan denganmu. Nyonya kuici yang membentak demikian karena ia ingat, yang membunuh kakak-kakakku ialah si bang satu wanita cilik tetapi biang kejahatannya ialah ini tua bangka jahat. Justru lengsong lari pada Yan Ie, ia lantas lari pada Lok Lim Beng Cu itu. Lengsong berkata demikian dan memburu kepada Yan Ie dengan ada maksudnya. Ia ingat budi si Nona sudah memberikan obat padanya, biar ia membenci Liong Kek, ia hendak membalas budi Nona itu. Maka ia mencegah Sian Nio menyerang si Nona. Begitu ia menghampirkan Nona Ong, ia kata perlahan, Nona Ong, lekas kau lari menyingkir. Di pihak lain, beberapa orangnya Ong Pek Tong maju ke depan guna menghadang Sian Nio. Yan Ie pun melihat majunya Nyonya kuici yang itu. Mendadak ia berlompat. Lengsong menyangka Nona itu mau menyingkir, tak taunya dia justru lompat lari guna menghampirkan Sian Nio. Dia rupanya tidak dapat membiarkan ayahnya diserang musuh. Menampak demikian, Lengsong mengerutkan alisnya. Tapi ia kata di dalam hati, tak dapat karena urusankah seorang aku membiarkan terlolosnya si bangsa tua. Maka ia lompat memburu, bahkan ia berhasil melombayan Ie, hingga ia dapat memutar tubuh guna menghalang. Nona Hee, kau memaksa aku katanya, menyesal. Lantas ia menyerang dengan pedangnya. Hebat serangannya itu. Walaupun demikian, adalah maksudnya guna mencegah Nona Hee merintangi terus padanya, maka itu sekalipun hebat, setiap serangannya gertakan belaka. Lengsong melawan dengan keras tetapi dengan serupa maksud. Di dalam tempo yang pendek, kedua pihak sudah saling menyerang dengan hebat, sampai pedang mereka beradu berulang-ulang. Untungnya untuk Lengsong, ia menang tenaga dalam hingga ia dapat terus menghalang-halangin Ona Ong itu. Di sana masih terdengar tertawanya, Wiwat, yang agaknya sangat gembira. Biar aku melemparkan lagi beberapa bangsa cilik demikian suaranya. Ha, ha. Sungguh mengembirakan. Maka suruplah gelarannya ketua pengemis ini, Hang Kei, si pengemis Edan. Ia lantas menyerbu, ia menangkap setiap taubak di dekatnya, untuk ditampar atau digaplok, atau ditarik rambutnya. Setelah puas, ia melemparkannya keluar. Si pendeta asing panas hati melihat laganya, Wiwat. Ia pikir, main lempar orang itu tentulah sebab orang bertenaga besar luar biasa. Ia menyangsikan kepandaian silat si pengemis, maka ingin ia maju. Ia mengharap dengan demikian ia bisa merebut muka terangnya, yang tadi dibikin guram oleh Kui Chiang. Wiwat baru habis melemparkan korbannya yang ketujuh ketika mendadak ia mendengar samberan angin keras ke arahnya, lantas ia melihat deliangnya tongkat panjang. Ia tertawa berkakak dan berkata, inilah seekor kerbau dunkul. Ia bukan berkelit atau menangkis, ia justru mengulur kedua tangannya memapaki tongkat. Si pendeta kaget sekali. Tongkatnya kena ditangkap tanpa ia berdaya menariknya pulang untuk dibikin terlepas. Ia menjadi tercengang. Bagus kata Wiwat tertawa. Kiranya kau bertenaga besar juga. Hayo, lepas tanganmu. Lantas ia menggunai tenaganya yang dinamakan kek betuan keng, atau mengalihkan tenaga dengan meminjam benda perantaraan tegasnya ia menggunai tenaga dengan meminjam tongkat lawan. Si pendeta menjadi sangat kaget. Mendadak ia merasakan tenaga menolak yang keras sekali. Tak sanggup ia mempertahankan diri, terpaksa ia mesti mundur dengan melepaskan tongkatnya. Sambil memegangi tongkat orang, Wiwat berkata pula sambil tetap tertawa, ha, tongkat ini tidak enteng. Hanya sayang, tongkat bagus dilihat tetapi tidak ada fadahnya. Kalau ini dipakai untuk mengempelang anjing, sebaliknya terlalu berat. Mendadak ia membantingnya lempang ke tanah, hingga Toya itu nancap melesak ke dalam tanah hampir terpendam seluruhnya. Si pendeta asing mundur terhuyung. Syukur ia tidak sampai jatuh terguling. Melihat ketangguhan musuh, ia kata di dalam hati, sekarang aku mendapatkan bukti dari liahainya ilmu silat Tionggoan. Pengemis ini jauh terlebih liahai daripada lawanku tadi. Ah, sudahlah, sudahlah. Buat apa aku berdiam lebih lama pula di sini? Maka ia membuka jalan untuk kabur keluar, buat terus lari pulang ke Hoanyang. Sian Nima mau menghampirkan terus pada Ong Pek Tong, ia menyingkirkan setiap orang yang menghadangnya. Justeru itu ia mendengar bunyinya terompet nyaring, disusul dengan seruan-seruan berisik. Ia lantas saja memasang mata. Ong Pek Tong ingin merayakan pesta pernikahan putranya, ia mengundang banyak tetamu. Telah tiba tidak sedikit tetamu orang-orang rimba hijau. Siapa tahu, mendadak Kui Chiang dan Nyonya datang berkunjung hingga terjadilah pertempuran hebat itu. Liong Kek kabur keluar, ia perintah orang-orangnya membunyikan alaman ada bahaya. Dengan itu ia mau mengumpulkan orang, guna mendapat bala bantuan. Berbafeng dengan itu tiba juga barisan wanita dari NIA, yaitu barisan yang terlatih dengan gaotan. Maka di lain saat, Sian Nio sudah kena dirintangi bala bantuan itu. Berbahaya adalah barisan penggaet itu. Dengan gaotan mereka bisa menyerang dari jauh-jauh. Dengan jumlah mereka yang banyak, gaotan mereka menjadi serabutan. Mereka memang telah berlatih, mereka senantiasa mengancam kaki lawan. Wiwat jadi mengerutkan alis. Aku justru paling tak sudi melayani wanita katanya di dalam hati. Maka lekas-lekas ia mencekuk dua orang taubak, untuk memakai tubuh mereka sebagai senjata. Setiap kali gaotan menyambar, ia menangkis, ia membela diri dengan senjata manusia itu, hingga tukang-tukang gaet batal menggaetnya. Kui Chiang dan istrinya kembali kena terkurung. Mereka itu jadi mendongkol. Tiba-tiba Kui Chiang berseru keras membarengi satu serangan. Ia justru menghadapi Tau Leong yang senjatanya Jit Goat Siang Lun, menjadi senjata istimewa untuk mengekang pedang, hanyalah orang si Tau itu kalah liahai. Ketika Tau Leong menangkis, roda-rodanya kena dibikin putus. Dia menjadi sangat kaget, hatinya menjadi dingin. Dengan ketakutan dia melemparkan senjatanya dan lari kabur. Sampai di situ, Kui Chiang membulang balingkan pedangnya, guna melawan pelbagai gaotan. Beruntung untuknya, ia memegang pedang mustika, maka setiap gaotan yang mementurnya lantas terbabat kutung. Kemudian ia berseru dengan bengis, kamu semua lekas mundur. Aku tidak sudi membinasakan orang perempuan. Kamu juga janganlah membantu orang jahat. Sian Nio turut menyerang hebat mengikuti suaminya itu. Barisan gaotan itu lantas juga kena didubulkan. Ong Petong menjadi bergelisah. Ia serba salah. Mengikuti rasa juri, ingin ia lantas mengangkat kaki. Tapi ialah kepala ikatan rimba hijau, kalau ia kabur, ia pasti akan mendapat malu. Kalau ia tidak menyingkir, bahaya maut nampak lagi mendekatinya. Sekonyong-konyong, terdengarlah riuhnya genta alamat bahaya, datangnya dari empat penjuru, suaranya menulikan telinga. Leong Binkok berkedudukan bagus dan kuat, karenanya di sana tidak ada dibangun panggung-panggung atau menara pengawas untuk orang dapat melihat jauh arah luar, sebagai. Gantinya, diadakan persiapan genta itu, untuk memberi tanda apabila ada ancaman bahaya. Sekarang datang suara genta ramai itu, itulah tanda dari datangnya bahaya hebat. Maka kagetnya Pak Tong tidak terkirakan. Selagi mengawasi keempat penjuru, lantas ia melihat lari datangnya seorang taubak yang tangannya membawa sehelai bendera merah. Cacu, ada bahaya besar taubak itu berseru dengan pemberitahuannya. Musuh sudah melewati tanjakan Leong Binkeng. Leong Binkeng atau Tanggul Naga Tidur, menjadi pusatnya lembah Leong Binkok. Sarang itu terpisah hanya beberapa ali dari tempat di mana sekarang Pek Tong berada. Tentu sekali Pek Tong menjadi kaget sekali. Hanya dengan memaksakan diri, dapat ia bersikap tenang. Musuh dari mana itu ia tanya. Berapa besar jumlahnya mereka? Entahlah, menjawab si Tawak. Di waktu gelap seperti ini, sukar kami mengenali. Mereka datang secara tiba-tiba dari empat penjuru, setau berapa banyak jumlahnya. Celaka betul Beng Cu berseru. Leong Binkok dikurung dengan 18 lapis penjagaan, kenapa musuh bisa dengan tiba-tiba saja sampai di Leong Binkong? Mungkinkah musuh mengirim jumlah yang kecil dahulu untuk mengacau? Kalau begitu, tentu jumlah itu tidak berarti. Kenapa kau sekarang membawa ini kabar celaka untuk mengacau? Kata-kata Beng Cu ini diakhirkan dengan tabasan pedangnya kepada Tawak itu, yang lantas menjadi mati konyol, karena dia tak menyangka bakal disambut secara bengis demikian macam, sedang dia membawa berita yang benar. Dia tidak tahu ketua itu berlaku kejam demikian untuk menugali kekacauan, supaya orang-orangnya yang lagi bertempur itu tidak menjadi kalut. Jangan takut. Pek Tong berseru. Berkelahilah sambil mundur. Mari kita pergi keluar. Kita menggabung diri dengan rombongan besar, guna nanti membasmi semua musuh ini. Pek Tong tidak cuma menyerukan, ia memberi bukti juga. Ia pegang pimpinan buat mulai mundur. Maka itu, semua orangnya lantas menurut, semua mundur sambil membela diri. Kui Chiang dan Sian Himar mendesak Pek Tong, mereka terus dirintangi barisan pengiring dari ketua ikatan itu. Leng Song di lain pihak mendesak Yan Ie. Ia berbuat begitu guna mencegah Sian Himar nanti datang membantu padanya. Selagi pertarungan berjalan terus itu, mendadak dua orang terlihat lari masuk. Satu di antaranya lantas saja berseru-seru, Leng Song, Leng Song, kau kah di sana? Chiang di sini. Bukan main girangnya Nona Hei Hei. Itulah suaranya Lam Chiang. Sedang orang yang lainnya lagi ialah Tiat Molek. Hantem kenal baik Leong Binkok, ia mengambil jalan kecil yang terahasia untuk Chiang dan Molek dapat nyelunduk masuk dan tibanya mereka ini di saat yang tepat itu. Mulanya Hantem mengatur serangan dari dua jurusan, dari depan dan dari jalanan rahasia itu, setelah itu kedua rombongan itu memisah diri lagi dalam beberapa rombongan kecil, guna menyerang dari empat penjuru hingga musluh menjadi kaget dan repot. Rombongannya Chiang justru terdiri dari orang-orang yang bertubuh ringan, ialah taubak-taubak pilihan dari Kim Kinia, Bukit Ayam Emas. Hanya tiba di dalam, Chiang mengajab. Molek meninggalkan rombongannya itu untuk mendahului menyerbu. Oh, kau datang seru Leng Song girang tak kepalang, sampai ia melupakan kepada Nona Ong. Aku tak datang sendirian saja, Chiang memberitahukan. Semua orang dari Kim Kinia turut datang kemari. Segera mereka datang dekat satu dengan lain, segera mereka saling menjabat tangan dengan keras sekali. Tak dapat dipertahankan, air matanya Leng Song meleleh turun mengalir di kedua belah pipinya yang halus. Ketika itu digunai Yan Ie untuk mengangkat kaki. Lekas juga Leng Song sadar. Chiang, to antai hiap suami istri berada di sana katanya. Lekas kau bantui mereka. Ketika itu Kui Chiang lagi menyerang hebat sekali, dia berseru kepada istrinya, Sian Nio, jangan biarkan si bangsat tua lolos. Karena serbuan suaminya itu, Sian Nimar menjadi bebas, maka menyambut seruan itu, ia lompat ke arah pektong, guna menyerang musuh besar itu. Ia melihat musuh lari, ia menggunai panahnya untuk menyerang dengan pelurunya. Dengan peluru ia bisa menyerang dari jarak jauh. Suara ting-ting tong-tong segera terdengar berulang-ulang. Untuk herannya Sian Nio, ia mendapatkan pelbagai pelurunya kena orang runtuhkan. Ia pun terkejut. Menurut pendengarannya, semua pelurunya diruntuhkan dengan jarum BWL Hoa Ciam atau Paku Tau Kuteng, untuk mana musuh mesti pandai ilmu menempuk Tian Lisan Hoa, atau Putri Khayangan menyebar bunga. Maka itu, siapakah perintang itu? Di dalam gelap, sulit untuk melihat tegas. Maka sia-sia sinyonya menerka-nerka. Ong Pek Tong juga berlaku cerdik, sambil lari terus, ia memecah dua barisan pengiringnya, yang satu tetap mengiring ia, yang lain terus merintangi lawan. Molek, lekas berseru Sian Nimo akhirnya. Ia telah dapat lihat Cian dan pemuda setiat itu. Si bangsa tua ada di sana. Molek mendengar suara sinyonya. Ia memang berniat mencari musuh besarnya. Tanpa bersangsi lagi, ia lari ke arah Pek Tong. Ia lantas menerjang hebat barisan pengiring Beng Cu itu, yang ia dapat candak. Bayar pulang jiwa ayahku Molek berseru nyaring. Lantas ia menyerang musuh besar itu dengan tipu silat likong siacio, atau likong memanah batu, ujung pedangnya meluncur ke tenggorokan orang. Ong Pek Tong tidak takuti pemuda itu. Dia pun gusar sekali. Bangsat kecil, jangan temberang bentaknya. Ia menangkis dengan goloknya, hingga kedua senjata beradu, suaranya membuat telinga seperti peka. Molek gusar, ia maju terus, ia menyerang pula. Ia menggunai semua tenaganya. Pek Tong tahu diri, ia menangkis pula, terus ia mundur. gagal Molek dengan serangan yang kedua itu, maka ia berlompat guna menyerang buat ketiga kalinya. Inilah tikaman Goeng Poktou, atau Garuda lapar menerkam kelinci. Karena ia berlompat, pedangnya turun dari atas ke bawah, mengarah batuk kepala musuh. Ong Pek Tong menjadi jago rimba hijau, sayang tenaganya sudah berkurang. Tak dapat ia melayani Molek yang muda belia itu. Dua kali ia menangkis, ia merasai lengannya bergemetar dan sesemutan, maka itu, sulit untuk menangkis serangan yang ketiga itu, hingga ia mengeluh di dalam hati. Aku menyesal sudah mendengar perkataan Hong Kong Jiei hingga aku sudah membiarkan bangsat kecil ini hidup sampai sekarang ini. Di saat bahaya maut mengancam Beng Cu itu, datanglah seruan, jangan celakai ayahku. Seruan itu datang berbareng dengan orangnya bersama pedangnya juga. Dialah Hong Yan Le, putrinya Pek Tong. Serangannya Molek kena tertangkis. Kedua senjata bentruk. Molek tertahan lajunya, dan si nona terpental. Ketika yang baik itu digunai Pek Tong untuk lompat lari. Yan Iai terguling tetapi dia dapat berlompat bangun dengan cepat dengan gerakan lihieta teng, atau tambra emas meletik. Ia lantas menghadang di depan si anak muda, di saat anak muda itu menikam pula Pek Tong. Ia bukan cuma menghadang, ia bahkan memasang dadanya untuk ditikam, sama sekali ia tidak menggunai pedangnya guna menangkis atau melindungi diri. Sembari memasang diri itu, ia berseru, orang kejam, kau ambilah jiwaku. Molek terkejut. Inilah di luar sangkaannya. Syukur ia mahir sekali memainkan pedangnya. Di dalam keadaan seperti itu, ia masih sempat menahan lajunya pedangnya itu. Hampir-hampir ia mencoblos dada si nona. Nona Ong ini dia satu jiwa ditukar dengan satu jiwa. Ia berkata, suaranya dalam. Dengan ini aku telah membayar hutang jiwaku kepadamu. Tinggal hutang jiwa ayahmu terhadapku. Hutang itu tidak ada sangkutannya dengan kau. Silahkan kau menyingkir, jangan kau merindangi aku, atau kau jangan nanti mengatakan aku tidak mengenal Budi. Di dalam keadaan seperti itu, Tiat Molek masih sempat berbicara secara kaum kengow atau jalan hitam. Ia tidak mau melupai aturan kaum itu. Yan Ie pernah menolong jiwanya, sekarang ia membayar hutang. Karena ia sudah tidak punya hutang lagi, ia bebas. Maka ia kata, Nona itu lain daripada Pek Tong, ayah si Nona. Akan tetapi Yan Ie berpikir lain. Pek Tong itu ayahnya. Ia menyayangi ayah itu, hendak ia membelanya. Mana dapat ia membiarkan ayahnya dibunuh anak muda ini? Maka itu, kata-kata tandas dari Molek membuatnya sangat berduka. Di lain pihak, ia mendongkol juga. Ia mau menganggap pemuda itu keterlaluan. Pengah Molek mau lompat lewat di sisinya, Yan Ie memutar balik pedangnya guna menyerang sambil dia berkata, hutang itu mesti dibayar oleh si piyutang. Maka itu, kalau kau hendak mencari balas, kau bunuhlah aku terlebih dahulu. Molek menangkis, bahkan ia terus mesti berkelahi sungguh-sungguh. Kepandaian si Nona berimbang dengan kepandaiannya dan sekarang si Nona menyerang dengan hebat sekali. Ia pernah mengertak gigi tetapi saban-saban ia batal hendak membinasakan atau merobohkan saja Nona itu. Karena ini kemudian ia jadi kena terdesak. Yan Ie berkelahi sampai 20 jurus lebih, setelah itu ia mengerti kenapa si pemuda suka mengalah terhadapnya. Biar bagaimana, ia merasa hatinya sedikit lega, ia merasa manis. Lam Cheing melihat muda-mudi itu bertempur, ia heran Molek terdesak, bahkan beberapa kali kawannya itu terancam bahaya. Tidak dapat ia mengawasi saja, sambil berseru ia berlompat menghampirkan. Tapi ia malu main keroyok, apapun lawan itu seorang wanita. Sutue, pergi ke susul bangsat tua itu untuk membalaskan sakit hatimu kata ia pada si adik seperguruan. Bangsat wanita ini kau serahkan padaku. Hati Molek gelisah sendirinya. Ia bersangsi. Apa ia harus meninggalkan si Nona? Apa pantas kalau ia tidak segera pergi menyusulong pektong si musuh besar? Belum sempat ia mengambil putusan, Cheing sudah menolak tubuh orang untuk dilain saat terusnya menyerang si pemudi. Yan Ie menangkis saking terpaksa. Hebat kesudahannya itu. Dari Molek ia sudah kalah unggul, apapula menghadapi Cheing. Ia bisa menangkis tetapi tangannya menggutar keras, telapakannya lantas pecah dan mengucurkan darah, hampir pedangnya terlepas dari cekalannya. Bentrokan itu menambah ranya Cheing. Pemudi ini gagah tetapi Sutei Molek tak usah kalah dengannya. Kenapa sebaliknya Sutei terdesak? Ia tanya di dalam hati. Ia berpikir tetapi tangannya tidak berhenti, habis serangannya yang pertama itu, ia mendesak berulang-ulang. Yan Ie tidak berani lagi menangkis, ia senantiasa berkelit. Tiga kali ia lolos, lalu ia mesti menangkis bacokan yang keempat. Kesudahannya ini membuat ia menjerit di dalam hati. Ia terhuyung mundur sampai tujuh atau delapan kaki dan ujung pedangnya rusak melawan goloknya Cheing. Bangsat perempuan, kau hendak lari kemana Cheing mendamprat, sambil ia lompat maju, guna membarengi menyerang pula sebelum si nona sempat memperbaiki kuda-kudanya. Su Heng. Su Heng tiba-tiba terdengar jeritannya molek. Cheing heran, ia menoleh. Ia mendapatkan Seng Sutei berdiri dalam saja, parasnya gelisah. Saking heran, ia batal maju, ia menjadi melengat. Tak mengerti ia akan sikap adik seperguruan itu. Ketika itu Leng Song sudah maju mendekati mereka, dia rupanya melihat keadaan, dia lantas berteriak-teriak, Engko, Engko, jangan. Jangan kau lukai nona itu. Nona ini agaknya gelisah, dia lari menghampirkan cepat sekali. Cheing sedang maju membacok pula ketika ia mendengar suaranya Leng Song itu. Yan I.M. masih dapat berkelit, sambil membuang diri itu, ia berkata perlahan, Terima kasih, Lam Tai Hiap. Kalau Tai Hiap hendak mencari orang, silahkan coba pergi ke lembah Toan Hung Giam di kaki puncak Lian Hok Ahong. Cheing heran. Ia mengerti orang mengucap terima kasih padanya sebab bacokannya barusan bacokan yang ditahan olehnya. Ia hanya heran atas petunjuk si Nona. Habis berkata itu, Yan I.M. lari pergi, sedang Leng Song tiba di depan tunangannya. Adik Song, kenapa kau mencegah aku merobohkan wanita itu? Ia tanya heran. Sebab ialah yang menolong memberi obat padaku, Nona Hei E.M. menjawab. Tentang ini nanti aku jelaskan lebih jauh pada kau, Eng Ko. Cheing mengangguk, tetapi ia tetap heran. Ketika ia menoleh kepada Molek, Sute E.M. itu masih berdiam, berdiri dengan mukanya merah. Hanya itu waktu, adik seperguruan itu lantas menghampirkan juga padanya. Kenapa anaknya Ong Pek Tong fenolongi Leng Song? Cheing tanya di dalam hati. Kenapa Molek ketahui hal Leng Song ditolongi Nona itu? Ia menyangka Molek tidak mau membunuh Yan I.M. Ia disebabkan Leng Song pernah ditolong Nona itu. Pertempuran sementara itu berlangsung terus, sebaliknya Pek Tong dan anak perempuannya sudah tak nampak bayangannya sekalipun. Cheing tidak sempat banyak bicara lagi, mengajak dua kawannya menerjang guna menyambut pihaknya yang menyerang dari luar itu. Sebenarnya Yan I.M. sudah lari jauh untuk menyanda ayahnya, tiba-tiba ia mendengar seruan yang nyaring, tetapi merdu, sungguh, inilah yang dibilang dicari sampai sepatu besi pecah tak kedapatan, sekalinya bertemu mudah sekali. Tidak disangka sekali kita berhadapan di sini. Bagus, mari kita bertarung pula. Kali ini mesti sampai ada yang kalah atau menang. Itulah suaranya seorang Nona, yang mengepalai serombongan pasukan dari Kim Kinia. Nona itu, ialah Hon Chee Hun, ada bersama Sin Tian Hiong, cecu dari bukit ayam emas itu. Tian Hiong dengan kapaknya sudah lantas menerjang ke arah Hong Pek Tong, sedang Chee Hun memegat Yan I.M. yang ia tegur itu. Nona Hon bersikap keras, datang-datang ia menerjang dengan hebat. Kepandayan Yan I.M. dan Chee Hun berimbang, hanya kali ini ia kalah hati. Kesatu, sudah sekian lama ia bertempur. Kedua, ia sangat menguatirkan keselamatan ayahnya. Ia mesti melindungi ayah itu. Eh, N.C. Ong, mengapa kau nampaknya ceritanya Chee Hun, menggoda, tetapi sambil berkata begitu, ia menyerang dada orang mencari jalan darah Hun Bun. Yan I.M. sudah kewalahan sekali. Ia telah terdesak. Ia tentu telah menjadi korban pedang kalau tidak mendadak sekali ada seorang yang menalangi ia menangkis di kaman Nona Hon. Penolong itu memakai topeng, dia bergerak sangat gesit. Dia pun tiba seperti tak diketahui orang. Dengan tangkisan itu dia membuat pedang Chee Hun mental, membarungi mana dia menarik tangannya Yan I.M. buat diajak lari. Kau siapa tanya Nona Ong heran.